Mestika Golok Naga Jilid 1. Musim semi telah berusia satu bulan. Pegunungan Liong San, dari kaki sampai ke puncak, nampak hijau karena semua tumbuh-tumbuhan berdaun dan berbunga, mendatangkan suasana yang sejuk-segar. Angin musim semi bertiup sepui-sepui menggerakkan padang rumput ilalang yang seolah menjadi lautan rumput yang bergoyang-goyang mengombak. Kalau orang berdiri di lereng tengah, melihat ke puncak Liong San, akan nampak puncak itu muncul dari balik awan yang mengelilinginya, seolah puncak itu tergantung pada langit dan di puncak itu masih nampak sebagian berwarna putih karena masih ada sisa salju. Kalau orang memandang ke bawah, akan nampak pemandangan yang teramat indahnya. Kelompok-kelompok hutan di seling jurang yang curam, lalu di bawah sana nampak sawah ladang hijau menguning, dusun-dusun kecil dan padang paang rumput. Segaris sungai berlanggak lengguk seperti seekor naga menuruni bukit, makin jauh semakin lebar. Pagi itu udara amat cerahnya. Matahari pagi bersinar terang dan sejak pagi nampak kesibukan di sepanjang lereng itu. Burung-burung beterbangan sambil berkicau saling sahutan, binatang-binatang kecil seperti tupai dan kelenci sudah keluar mencari makan. Kekuasaan Tuhan nampak di mana-mana, memberi kehidupan dan kebahagiaan kepada apa dan siapa saja yang dapat menerimanya. Berkah Tuhan berimpahan, tak pernah kurang, kepada semua makhluk, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Selalu ada tersedia untuk menyambung kehidupan atau untuk menikmati kehidupan. Air, hawa udara, sinar matahari, tak pernah habis-habisnya menghidupi semua yang ada di permukaan bumi ini. Kekuasaan Tuhan berada di dalam mati kita yang membuat kita dapat melihat segala sesuatu yang nampak. Kekuasaan Tuhan terdapat di dalam pemandangan alam semesta yang amat indahnya. Kita tinggal membuka macam melihatnya untuk dapat menikmati semua itu. Namun sungguh sayang, kadangkala kita tidak melihat semua keindahan itu butakah kita. Metu badan kita tidak buta, akan tetapi metu batin kita yang buta. Batin kita dipenuhi segala macam persoalan, disibukan segala macam masalah yang dibuat oleh pikiran kita sendiri sehingga biarpun metu kita terbuka, kita tidak dapat melihat betapa kekuasaan Tuhan bekerja dan hasilnya terbentang luas di depan metu kita. Lihatlah awan yang berarak di seputar puncak itu. Betapa ajaibnya. Lihatlah ujung-ujung ranting penuh daun itu yang menari-nari di tiup angin. Betapa menakjubkan. Rasakanlah mengalirnya hawa sejuk segar itu ke dalam paru-paru kita. Betapa nikmat dan segarnya. Dengarlah kicau burung, dendang perci air sungai, disikan rumput ilalang digerakan angin. Betapa merdunya. Namun semua itu lenyap, lewat begitu saya di depan mata, di depan telinga, di depan panca indera kita yang secang sibuk sendiri oleh hati akal pikiran yang menumpuk masalah. Berbahagialah orang yang dapat menikmati itu semua. Hidup adalah berkah, hidup adalah nikmat, hidup adalah bahagia. Hampir semua orang di dunia ini mengejar-ngejar atau mencari kebahagiaan dengan berbagai kera, bahkan ada kera menyiksa diri untuk mencari kebahagiaan. Padahal, kalau kita simak, mengapa kita mencari kebahagiaan? Mengapa kita mendambakan, membutuhkan kebahagiaan? Jawabannya hanya satu, yakni bahwa kita mencari kebahagiaan karena kita merasa tidak berbahagia. Bukankah demikian halnya? Kita mendambakan kebahagiaan karena kita merasa tidak berbahagia. Kebahagiaan adalah suatu keadaan hati perasaan. Kalau dalam keadaan tidak berbahagia kita mencari kebahagiaan, mungkinkah kita akan dapat menemukannya? Tidakkah yang lebih penting kita menyelidiki, apa yang menyebabkan kita tidak berbahagia itu? Kalau sebab yang membuat kita tidak berbahagia itu tidak ada lagi, perlukah kita mencari kebahagiaan? Tentu saja tidak perlu lagi, kita tidak butuh bahagia lagi karena kita sudah berbahagia. Sama halnya dengan kesehatan. Dalam keadaan sakit mengejar-ngejar kesehatan jelas tidak mungkin. Kesehatan adalah suatu keadaan badan. Kalau sebab yang membuat kita sakit atau tidak sehat itu sudah hilang, kita tidak membutuhkan kesehatan lagi karena kita sudah sehat. Akan tetapi seperti jualan kesehatan, kebahagiaan tidak dirasakan oleh kita. Kalau kita sehat, apakah kita merasa sehat? Kita baru merasa membutuhkan kesehatan begitu kita sakit. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kita tidak merasakan betapa Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, betapa kebahagiaan sudah ada pada diri kita, namun kita baru merasakan kalau ada sesuatu yang mengganggu sehingga kita merasa tidak berbahagia. Terpujilah Tuhan Maha Kasih. Berkahnya sudah berlimpahan. Tinggal kita mampu untuk menerimanya atau tidak. Di puncak Liyong San, gunung naga, yang dingin itu, yang dari lareng nampak dikelilingi awan dan sunyi senyap itu, pada pagi hari itu tidaklah sunyi. Di puncak yang datar dan penuh batu besar itu nampak empat orang sedang duduk bersilah saling berhadapan, dan mereka itu nampaknya sedang berbantahan. Siancai tanda seru seorang di antara mereka, seorang Tosu, pendeta agamatu, berseru. Kami dari Hoa Sanai selalu mempertanggung jawabkan perbuatan kami. Kalau kami yang mengambil golok mestika itu, pasti akan kamu akui akan tetapi pintu, aku, berani memastikan bahwa perbuatan itu tidak dilakukan oleh seorang di antara kami. Tosu ini adalah Tian Seng Chu, seorang tokoh dari Partai Hoa Sampai, seorang Tosu yang terkenal lihai berusia sekitar 50 tahun, bertubuh tinggi kurus. Kalau ada seorang di antara para pengawal itu tewas karena pukulan Tia Chiang, tangan besi, itu pasti ada orang lain yang mencuri ilmu perkumpulan kami dan menggunakannya. Kami tidak akan pernah mempergunakan Tia Chiang untuk membunuh orang dan mencuri golok mestika. Nol Mi Tohut seru seorang Huo Siu yang gemuk, berusia sekitar 50 tahun juga. Apa yang diucapkan Tian Seng Chu Tosu adalah suara hati Pin Cheng juga. Seorang pengawal telah tewas dengan pukulan Ang Si Chiang, tangan pasir merah, akan tetapi Pin Cheng berani tanggung bahwa pukulan itu tidak dilakukan oleh seorang murid Xiaolin Pai. Murid Xiaolin Pai tidak akan mencuri golok mestika dari Gudang pusaka istana HW Eslo itu bernama Tek Huat HW Eslo, seorang tokoh Xiaolin Pai tingkat 3. Oho seorang di antara mereka, yang berpakaian seperti seorang sasrawan, berseru nyaring. Kalau Hoa Sampai dan Xiaolin Pai tidak mengambil golok mestika itu, apakah ada yang menyangka bahwa Butong Pai mengambilnya? Kami juga bukan golongan pencuri yang suka mencuri golok mestika. Biarpun di antara para pengawal ada yang tewas karena senjata rahasia Tau Kut Teng, namun aku berani tanggung bahwa itu bukanlah perbuatan murid Butong Pai. Orang berpakaian sasrawan ini adalah Ki Yang Cun, seorang tokoh Butong Pai yang lihai pula. Usianya 40 tahun lebih dan tubuhnya sedang saja, hanya sepasang matanya yang menarik perhatian karena tajamnya seperti matelang. Siancai, di antara kita memang tidak mungkin ada yang mencuri golok mestika itu. Kami dari Kun Lumpai juga tidak pernah mencuri geperkumpulan Semwi, Anda bertiga, seperti juga kami tidak tahu menahu tentang lenyapnya golok mestika. Kematian seorang pengawal akibat pukulan pelek jiau, tangan geledek, bukan merupakan bukti bahwa murid kami yang melakukannya. Setiap ilmu yang sudah dipelajari oleh ratusan orang murid, bisa saja bocor keluar dan dipelajari oleh orang lain, lalu dipergunakan untuk melakukan fitnah kepada kami. Justru kami mengundang Semwi berkumpul di Liong San ini untuk membicarakan urusan itu, bukan saling menuduh, pencuri telah mempergunakan ilmu-ilmu dan senjata rahasia kita untuk membunuhi para pengawal. Berarti perkumpulan kita berempat yang difitnah. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyelidiki dan menangkap pencuri yang melempar fitnah kepada perkumpulan kami berempat itu hem, benar sekali apa yang dikatakan Ciong Tosu. Orang yang disebut Ciong Tosu itu adalah seorang Tosu dari Kunlun Pai, tubuhnya tinggi besar dan jenggotnya panjang sampai ke dada, nampaknya gagah sekali dalam usianya yang satu imak puluh tahun. Karena itu, Kintso harap agar kita semua pulang ke perkumpulan masing-masing dan mengerahkan para anggauta untuk melakukan penyelidikan. Menyelidiki si pencuri memang tidak mudah, maka jalan satu-satunya adalah mencari golok mestika itu. Dan satu-satunya care untuk memancing si pencuri adalah mengabarkan bahwa golok mestika yang dicurinya itu adalah palsu tiga orang yang lain mengangguk-angguk setuju. Pada saat itu terdengar suara orang tertawa bergelap dan sinar hitam halus menyambar ke arah mereka. Semua orang mengelak dari sambaran senjata rahasia ini, kecuali Tiang Gun, tokoh Butong Pai itu. Dia menggunakan dua jari tangannya menjepit dan menangkap senjata rahasia itu, Tau Kuteng, paku penembus tulang serunya kaget mengenal senjata rahasia dari perkumpulannya. Kurang ajar, selapa menggunakan Tau Kuteng semua orang berlomcatan dan membalikan tubuh ke arah dari mana datangnya sambaran senjata rahasia itu. Mereka melihat seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, bertubuh tinggi besar seperti raksasa dan bermuka hitam, telah berdiri tak jauh dari tempat mereka dan bertolak pinggang sambil tertawa bergelap. Tiang Cun melangkah ke depan dan menegur dengan suara lantang, siapa engkau berani menggunakan senjata rahasia Tau Kuteng kami? Selain Tau Kuteng, aku pun pandai menggunakan Tia Chiang dari Hoa San Pai, Ang Sao Chiang dari Siao Lim Pai, dan Pelek Jiao dari Kun Lumpai. Hahaha siapa raksasa muka hitam itu congkak sekali. Wajahnya memang menyeramkan. Kepalanya botak, rambutnya yang jarang itu kaku seperti kawat, demikian pula jenggot dan kumisnya, kaku bercampur uban. Alisnya tebal, matanya besar dan terbelalak, hidungnya besar dan mulutnya lebar. Segala anggauta tubuh orang ini nampaknya besar dan tebal, tubuhnya yang tinggi besar itu kokoh kekar seperti batu karang. Mendengar ucapan orang itu, empat tokoh partai besar itu terbelalak kaget dan hampir berbareng mereka berseru, pencuri golok mestika tanda seru Chiang Tosu, tokoh Kun Lumpai, melompat ke depan menghadapi raksasa itu. Dia menudingkan telunjuknya ke arah raksasa itu sambil membentak, Kiranya engkau pencuri golok mestika dan telah melempar fitnah kepada kami. Sekarang berhadapan dengan kami, sebaiknya engkau menyerah untuk kami tangkap dan kami hadapkan ke kota Raja. Hahaha, engkau Chiang Tosu dari Kun Lumpai, bukan? Kalau aku takut kepada kalian, perlu apa aku keluar menemui kalian di sini siantai? Manusia sombong namamu kata Chiang Tosu marah. Katakan, siapa? Apa perlunya aku memperkenalkan nama kalau kalian semua akan mati? Hahaha dia menggerakkan tangan kanan dan singgai sebatang golok yang berkilauan telah dicabut dari balik bajunya yang longgar. Mudah sekali, dikenal golok yang terdapat ukiran naga itu, dan indah sekali. Itulah tentunya mestika golok naga yang telah dicuri dari gudang pusaka istana. Sebut saja aku si golok naga, hahaha Chiang Tosu semakin marah. Dia mencabut pedangnya dan mementaknya ring, manusia sombong, lihat pedang dan dia pun menyerang dengan tusukan kilat bertubi-tubi karena dia menggunakan jurus maut Liong Li Cho Anciam, Liong Li menusuk dengan jarum. Jurus ini dasyat sekali dengan pedang menusuk bertubi-tubi ke arah 13 jalan darah di bagian depan tubuh lawan. Akan tetapi raksasa hitam itu sambil tertawa bergelap memutar goloknya dan terdengar suara berdamping nyaring dari pertemuan kedua senjata itu yang mengakibatkan Chiang Tosu terhuyung. Semua tokoh itu terkejut ilmu kepandaian Chiang Tosu dari Kun Lun Pai itu sudah cukup tinggi, akan tetapi dalam segerakan saja dia sudah terhuyung. Para tokoh pempat partai itu adalah tokoh-tokoh kelas tiga, kepandaian mereka sudah tinggi maka mereka juga segan untuk melakukan pengeroyokan dan tadi ketika Chiang Tosu maju, mereka pun hanya menjadi penonton. Hahaha, dengan kepandaian serendah itu engkau hendak menangkap si golok naga? Hahaha, kalian berempat majulah semua, agar lebih cepat dan lebih mudah aku membunuh kalian tantang si raksasa dengan siapa sombong. Empat orang, tokoh itu kini tidak pantang untuk maju bersama karena mereka ditantang dan juga jelas bahwa ilmu kepandaian raksasa itu tinggi sekali sehingga kalau mereka maju satu demi satu, tak mungkin mereka akan mampu menandinginya. Chiang Chun, tokoh Butong Pai mencabut pula pedangnya, Tian Cheng Chu, tokoh Hoa San Pai juga mencabut siang kiam, sepasang pedang, dari punggungnya dan tek huat HWSU dari Siowi Im Pai maju dengan tangan kosong karena HWSU ini selain tidak membawa senjata, juga ujung kedua lengan bajunya dapat menjadi senjata yang ampuh. Raksasa hitam yang menggunakan julukan si golok naga itu masih tertawa, amat memandang rendah empat orang lawan yang sudah mengepungnya, kemudian tiba-tiba dia mengeluarkan suara menggerang seperti harimau dan empat orang itu terkejut sekali karena mereka merasa betapa jantung mereka terguncang dan mereka terhuyung. Pada saat itu, si golok naga menggerakkan goloknya dengan dasyat. Golok itu berubah menjadi gulungan sinar terang dan mengeluarkan suara angin meneru-deru. Empat orang tokoh partai besar itu makin terkejut lagi samar-samar Mereka mengenal ilmu golok itu seperti ilmu golok Ngo Ho Ho To An Bun Tu, ilmu golok lima harimau menjaga pintu, akan tetapi gerakan itu memiliki perkembangan yang aneh dan juga kokoh kuat sekali. Mereka segera menggerakkan senjata menyerang dari empat jurusan. Tek huat HWSO menggerakkan kedua tangannya yang didahului oleh sepasang ujung lengan bajunya, gerakannya mengandung tenaga sinkang dan mendatangkan angin menyambar-nyambar. Pedang Tiang Chun tokoh Butong Pai juga bergerak cepat dan indah seperti yang menjadi keistimewaan ilmu pedang Butong Pai. Demikian pula Ciong Tosu sudah menyerang lagi dengan pedangnya dan Tian Sen Chu dari Ho Asan Pai memainkan siang kiamnya dengan cepat. Biarpun dikeroyok oleh empat tokoh partai besar yang berilmu tinggi, namun raksasa hitam itu sama sekali tidak takut. Dia masih dapat tertawa-tawa ketleka golok di tangannya membantuk benteng sinar yang menghalau semua serangan empat orang itu. Terjadilah perkelahian yang amat hebat. Biarpun tingkat kepandaian si golok naga itu jauh lebih tinggi, akan tetapi karena empat orang tokoh itu maju bersama, mereka dapat menandingi juga dan pertandingan itu terjadi dengan hebatnya. Sejak tadi, seorang laki-laki tengah tua berusia empat puluhan tahun bersama seorang anak laki-laki berusia lima tahun mendekam di balik semak melukar dengan tubuh gemetaran karena takut. Laki-laki itu seorang penduduk dusun yang pekerjaannya di sampel bertanel, juga kadang kalah memburu binatang untuk penambah penghasilannya yang sederhana. Orang itu bernama Tan Hok, dan puteranya bernama Tan Tiong Li. Pada hari itu, tidak seperti biasanya, Tan Hok mengajak puteranya untuk mendaki ke puncak karena sejak tadi mereka tidak menemukan binatang buruan di lereng. Ketika mereka melihat di puncak ada orang-orang aneh, mereka lalu bersembunyi karena takut. Apalagi ketika muncul raksasa hitam yang kini bertanding dengan empat orang tokoh partai besar itu. Mereka menjadi ketakutan dan mendekam di balik semak melukar dengan tubuh gemetar. Pertandingan itu sudah mencapai puncaknya ketika si golok naga mengubah ilmu goloknya yang kini menyambarnya berbagai kanikilat. Empat orang pengeroyuknya berusaha untuk melindungi dirinya masing-masing, akan tetapi sia-sia belaka. Golok naga itu menyambah dasyat, mengeluarkan bunyi berdasingan mengerikan dan robohlah tek huat HWSU yang pertama kali kena disambar sinar golok sehingga dadanya terluka lebar dan dia roboh dan tewas seketika. Tiga orang rekannya menjadi merah dan mengamuk, akan tetapi belum lewat lima jurus, Ciong Tosu dari Kunlun Pai juga roboh dan tewas dengan leher hampir putus. Tanho dan anaknya menjadi semakin ketakutan melihat robohnya dua orang dengan darah munkrat mengerikan itu. Tanho segera menangkap tangan putranya diajak bangkit dan melarikan diri dari tempat itu. Gerakan mereka terlihat oleh si golok naga, akan tetapi karena masih menghadapi dua orang pengeroyok si golok naga melanjutkan amukannya dan berturut-turut Kiyang Chun dan Tian Seng Chu juga roboh dan tewas. Si golok naga tertawa bergelap dan ketika terlihat akan ayah dan anak yang tadi bersembunyi dan melarikan diri, dia segera melompat dan melakukan pengejaran. Hei koma kalian berdua, berhenti teriak si golok naga ketika melihat dua orang itu sudah berlari cukup jauh di lereng puncak bukit di depan. Mendengar teriakan yang amat nyaring itu, Tanho semakin panik. Dia lalu mendorong putranya agar naik ke puncak bukit itu dan berkata, Naiklah kau ke puncak itu dan bersembunyi di sana. Aku akan memancing dia agar mengejar ke jurusan lain. Tan Tiong Li memang baru lima tahun akan tetapi dia seorang anak yang cerdik sekali. Dia sudah dapat mengertu apa yang dimaksudkan ayahnya, maka dia pun mendakip puncak itu seorang diri sedangkan ayahnya sengaja berlari ke padang rumput agar dapat nampak oleh pengejarnya. Ayah ini tidak memperdulikan keselamatan diri sendiri. Baginya, yang terpenting adalah keselamatan anaknya. Usaha pancingannya berhasil. Si golok naga melihat dia lari melintasi padang rumput segera melakukan pengejaran. Tak lama kemudian Tanho dapat tersusul dengan mudah dan tanpa banyak cakap lagi si golok naga menggerakkan goloknya dan putuslah leher Tanho dia roboh dan kepalanya menggelinding jatuh dari tubuhnya. Si golok naga memandang ke kanan kiri. Eh, haha, tadi dia bersama seorang anak kecil. Kemana perginya anak itu? Selaka dia akan menjadi saksi yang merugikan. Aku harus dapat menemukan dan membunuhnya katanya seorang diri dan melihat di depan terdapat puncak itu. Dia lalu mendaki puncak dengan golok di tangan. Dia merasa yakin bahwa anak itu tentu menyembunyikan diri di puncak itu. Dengan napas terengah-engah Tanho dapat tiba di puncak bukit itu. Dia lelah sekali dan kehabisan napas, maka ketika tiba-tiba dari balik batu besar itu muncul seorang manusia, dia begitu terkejut dan ketakutan sehingga tubuhnya terguling dan dia sudah berlutut sambil menangis. Dua tangan dengan lembut menariknya bangun dan Tiong Li melihat bahwa orang itu bukanlah raksasa hitam yang tadi mengejar dia dan ayahnya, melainkan seorang hwasyo tua yang berjubah kuning. Hwasyo tua itu tersenyum kepadanya. Omi Tohut, seorang anak kecil mendaki puncak seorang diri. Anak yang baik, siapakah engkau dan kenapa engkau berlari-lari ke tempat ini? Loh Suhu, saya dikejar-kejar seorang raksasa hitam yang hendak membunuh saya. Hwasyo itu masih tersenyum, raksasa hitam? Di mana ada raksasa hitam, anak yang baik? Engkau menghayal barangkali, tidak. Loh Suhu, sungguh raksasa itu telah membunuh banyak orang di puncak sana dengan goloknya. Mengerikan. Dia lalu mengejar ayah dan saya. Ayahmu, mana ayahmu? Ayah berlari ke arah lain agar raksasa itu tidak mengejar saya. Tolonglah, Loh Suhu. Kini Hwasyo itu tidak tersenyum lagi melainkan mengerutkan alisnya karena dia mulai percaya bahwa anak ini tidak berbohong dan tidak berkhayal. Dia lalu memandang ke bawah puncak dan pada saat itu dia melihat seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam membawa sebatang golok yang berkilauan sedang berlari cepat mendaki puncak itu. Omi Tohut, agaknya semua ceritamu benar, anak baik. Jangan takut, Pinceng akan melindungimu dari raksasa hitam itu. Sementara itu, si golok naga dengan penasaran mendaki untuk mencari anak yang hilang itu. Anak itu. Harus matil tidak seorang pun yang menyaksikan apa yang terjadi di puncak sana tak diboleh hidup. Akhirnya dia tiba di puncak dan melihat anak itu berlutut di depan seorang Hwasyo tua renta. Dia menyerungkan goloknya dan tertawa. Hahaha, bocah setan, kiranya engkau bersembunyi di sini. Tangannya yang panjang itu dijulurkan ke depan hendak mencengkeram Tiong Li. Akan tetapi tangan itu bertemu tangan lain yang lembut. Omi Tohut, hendak kau apakan anak ini, sobat si golok naga mengerutkan alisnya yang tebal ketika merasa betapa gerakan tangannya tertahan. Hem, jangan ikut-ikut, Hwasyo tua. Jangan mencampuri urusanku dan serahkan anak itu kepadaku engkau belum menjawab pertanyaanku, sobat. Hendak kau apakan anak ini, persetan, keparat. Anak itu harus mat di tanganku mentak raksasa hitam itu. Omi Tohut, siapa yang berbuat jahat terhadap orang yang tidak bersalah atau berdosa, maka kejahatan itu akan berbalik menimpa dirinya sendiri. Bagaikan menebarkan debu melawan arah angin yang akan berbalik menimpa yang menebarkannya, Hwasyo itu mengucapkan pelajaran agama Buddha dengan suara yang lantang namun lembut mengingatkan. Hwasyo tua, kalau engkau banyak cakap lagi, engkau pun akan kubunuh. Serahkan anak itu kembali Hwasyo tua itu menjawab dengan ayat-ayat dalam pelajaran agama Buddha. Dia yang melaksanakan kehendaknya dengan jalan kekerasan tidaklah benar. Bijaksanalah dia yang menimbang antara yang salah dan yang benar. Ketika raksasa hitam itu nampak semakin marah, Hwasyo tua itu berkata lagi, anak ini bukan apa-apamu, dan sudah lari ke sini mencari perlindungan kepada Pin Cheng. Pin Cheng harap engkau orang gagah suka memandang muka Pin Cheng dan tidak mengganggunya lagi, Hwasyo yang bosan hidup. Tidak tahukah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Aku enggan membunuhmu karena engkau seorang pendekta dan tidak mempunyai urusan apapun denganku. Akan tetapi anak ini harus mati di tanganku. Hwasyo dia lalu mengirim pukulan maut dengan tangan kanannya ke arah kepala anak itu, pukulan itu hebat dan dasyat bukan main. Jangankan sampai kepalan itu, baru angin pukulannya saja sudah dapat membunuh orang karena hawasin keng yang keluar dari gerakan pukulan itu. Plak kepalan kanan yang besar dan keras itu bertemu telapak tangan yang lunak halus seperti telapak tangan kanak-kanak. Dan pukulan itu terhenti dan tenaganya seolah hamlas masuk ke dalam air. Si raksasa hitam merasa seperti memukul agar-agar atau oir saja. Tentu saja dia terkejut dan cepat menarik kembali tangannya dan memandang Hwasyo tua yang tidak dikenalnya itu. Kini baru dia menyadari bahwa dia berhadapan dengan seorang yang sakti. Omi Tohut, sadarlah, sobat. Lalang merupakan bencana bagi ladang padi dan kebencian adalah bencana bagi kemanusiaan, karena itu persembahan. Yang disajikan kepada mereka yang bebas dari kebencian mendatangkan pahala besar. Sobat yang baik, kekerasan hanya akan mendatangkan kehancuran bagi dirimu sendiri, ingatlah itu. Si raksasa hitam yang baru saja dengan mudahnya membunuh empat orang tokoh partai besar, tentu saja tidak mendengarkan semua peringatan Hwasyo tua itu. Dia sudah mencabut keloloknya yang baru saja minum darah lima orang itu, golok yang sebulan lalu dicurinya dari gudang pusaka istana, Yaltu Mestika Golok Naga. Begitu mencabut kelolok itu, si raksasa hitam lalu menyerang dengan bacokan ke arah kepala Hwasyo tua itu golok menyambar dengan suara berdesing, cepat dan kuat bukan main. Akan tetapi Hwasyo itu hanya menyebut Tomitohut dan sedikit membungkukan tubuhnya, golok itu luput. Si raksasa hitam menjadi penasaran dan semakin marah. Serangannya lalu dilanjutkan dengan bacokan-bacokan lain yang lebih kuat lagi. Akan tetapi, dia merasa seperti membacok bayangan saja. Betapapun cepatnya dia menggerakkan goloknya, namun bacokannya tidak pernah mengenai sasaran, seolah tubuh kakek itu sudah tergeser lebih ha dulu, terdorong angin serangannya, seperti orang menyerang sehelai bulu yang amat ringan. Karena kakek itu terus-menerus menghelak, raksasa hitam itu mendapat akal. Yang penting baginya adalah membunuh anak itu karena anak itu yang terlalu menyaksikan pertemuannya dengan empat orang tokoh partai besar. Maka tiba-tiba saja dia membalik dan kini goloknya menyambar ke arah anak yang masih berlutut. Akan tetapi golok itu tertahan di udara. Ketika dia mengangkat muka memandang, ternyata goloknya sudah dijepit dua buah jari tangan kakek itu. Cepat dia membalik dan menggerakkan goloknya, akan tetapi tiba-tiba tangannya tak dapat digerakkan lagi karena secepat kilat kakek itu telah menotok bawah lengannya, membuat lengan itu lumpuh seketika. Ketika dia hendak menggerakkan tangan kirinya, kakek melanjutkan dengan totokan satu jari yang amat dasyat, dalam sekejap metu saja tiga jalan darah terpenting di tubuhnya telah tertotok dan dia tidak dapat bergerak lagi seperti sebuah patung. Omitohut. Sobat, mulai hari ini, sadarlah dan kembalilah ke jalan benar. Kalau engkau melanjutkan kejahatanmu, maka kejahatan itu akan menyeretmu ke lembah kesengsaraan yang amat hebat. Nah, pergilah dia menetpuk pundak raksasa hitam itu dan tubuh itu terhuyung ke belakang akan tetapi dia telah mampu bergerak kembali. Kini yakinlah si raksasa hitam bahwa dia tidak akan mampu menanding HWSO tua itu, maka dia pun melompat pergi dengan cepat. Nah, sekarang pembunuh itu telah pergi. Marilah kita cari ayahmu, anak yang baik, kata HWSO tua itu sambil menggandeng tangan Tiong Li. Mereka menuruni puncak dan tak lama kemudian mereka berdua sudah menemukan tubuh tanhok yang sudah menjadi mayat dengan kepala terpisah. Omitohut tanda seru HWSO tua itu merangkap kedua tangannya dan melihat Tiong Li menjeret dan menangis, berlutut memeluki tubuh ayahnya yang telah menjadi mayat. HWSO tua itu menggeleng-geleng kepalanya. Omitohut, bagaimana dunia dapat menjadi tempat yang damai kalau nafsu dan kekerasan meraja lelah menguasai hati manusia dia lalu menghampiri Tiong Li yang masih menangis, lalu mengangkatnya bangun. Diamlah, anak yang baik. Yang mati tidak akan dapat hidup kembali oleh tangis. Kematian datang menjemput setiap orang, karena itu jangan ditangisi lagi. Mari Pinceng bantu engkau menguburkan jenazah ayahmu dengan baik. Dimanakah rumahmu? Kita dapat membawa jenazah ayahmu kembali ke keluargamu. Lo Suhau, ayah dan saya tinggal di Dusun Ereng bawah sana. Akan tetapi kami tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Kami hanya hidup berdua, ibumu sudah meninggal sejak saya masih kecil, Lo Suhau, air, anak sekecil INL sudah yatim piatu. Kalau begitu, bagaimana baiknya? Apakah dikubur di sini saja anak itu mengangguk? Bagaimana sama saja ayahnya akan dikuburkan di mana karena dia sudah mengambil keputusan bulat bahwa dia akan ikut dengan HWSO tua ini yang mampu mengusir raksasa hitam yang jahat tadi. Kemudian terjadilah peristiwa yang membuat Tiong Li terheran-heran. Dengan menggunakan sepotong kayu, bukan cangkul atau senjata tajam lainnya kakek itu menggali tanah dan penggalian dengan menggunakan sepotong kayu itu terjadi sedemikian cepatnya sehingga dalam sekejap saja sudah tergali sebuah lubang yang cukup besar dan panjang untuk menguburkan jenazah ayahnya. Kakek itu lalu mengangkat jenazah itu berikut kepalanya dan merebahkan ke dalam lubang dengan baik. Kemudian setelah kakek itu membaca doa untuk yang mati, lubang itu ditimbuni tanah oleh mereka berdua. Di atas gundukan tanah itu diletakkan sebuah batu panjang oleh HWSO tua yang dengan mudahnya mengangkat batu yang belum tentu dapat diangkat empat orang laki-laki yang bertenaga besar. Setelah itu, Tiong Li lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu, Losuhu, saya sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, oleh karena itu perkenankanlah saya ikut dengan Losuhu, menjadi murid Losuhu, dia berkata demikian sambil menangis. Omi Tohut, menolong orang tidak boleh setengah-setengah. Tanpa kau minta sekalipun, Pin Cheng tidak akan menegakkanmu. Anak yang baik, siapakah namamu dan siapa pula nama ayahmu? 7 inci mendiang ayah bernama Tan Hock dan saya bernama Tan Tiong Li, Losuhu, kalau begitu di atas batu ini perlu dituliskan nama ayahmu agar kelak dapat menjadi peringatan bagimu. HWSO tua itu lalu menggunakan jari telunjuknya, menggurat-gurat pada batu besar dan nampaklah huruf-huruf seperti dipahat saja dan berbunyi, kuburan Tan Hock. Marilah kita pulang, Tiong Li, kakek itu berkata dan dia menggandeng tangan anak itu. Segera Tiong Li merasa tubuhnya seperti terangkat dan meluncur dengan cepat mendaki puncak. Kakinya seolah tidak menyentuh tanah, akan tetapi tubuhnya meluncur cepat sekali seperti terbang dan sebentar saja mereka telah tiba di puncak di mana dia bertemu dengan kakek tadi. Puncak ini merupakan tempat tinggal Pincheng dan disebut Pek Hang Seninkok, Lembah Gunung Burung Hang Putih. Mulai sekarang engkau tinggal di sini bersamaku, demikianlah, mulai hari itu Tiong Li menjadi murid kakek itu yang tidak mempunyai nama, melainkan memakai nama puncak itu sebagai namanya, yaitu Pek Hang Sanjin, orang Gunung Hang Putih. Anak itu memang rajin dan tahu membawa diri. Biarpun masih kecil dia sudah membantu kakek itu dengan segala macam pekerjaan. Mencari kayu kering, memasak air, berkebun, memikul air dari sumber, membersihkan pondok kecil yang seperti gubuk itu, menyapu pekarangan. Dan dia pun tidak pernah mengeluh harus makan nasi dan sayur-sayuran sederhana saja. Dia tidak tahu dari mana kakek itu mendapatkan beras, hanya kadang kakek itu meninggalkan puncak sampai sehari lamanya dan pulangnya membawa segala bahan keperluan hidup mereka. Akan tetapi dari HWSO tua itu Tiong Li mempelajarlah segala macam ilmu. Bukan saja dasar-dasar ilmu silat, melainkan juga ilmu membaca dan menulis, bahkan setelah dia pandai membaca, dia mulai disuruh membaca kitab-ketab agama. Beberapa tahun kemudian setelah Tiong Li memiliki dasar-dasar ilmu silat, barulah gurunya mengajarkan ilmu silat. Ternyata kakek itu merupakan seorang ahli semua ilmu silat. Ilmu silat banyak ragamnya, demikian antara lain kakek itu menjelaskan, namun pada dasarnya mempunyai sumber yang sama. Mempergunakan tenaga sedikit mungkin untuk menghasilkan daya serang sebanyak mungkin. Semua ilmu silat ditujukan untuk membelah diri, dan dasar bela diri itu semua sama saja, hanya kembangannya yang berbeda sesuai dengan aliran masing-masing, suhu, kalau ilmu silat itu ditujukan untuk membelah diri, mengapa ada jurus-jurus untuk menyerang? Tanya Tiong Li. Membelah diri bukan berarti bertahan saja. Menyerang dan merobohkan lawan juga merupakan bentuk bela diri. Akan tetap, jangan sekali-kali menyerang orang yang tidak mengganggu kita atau jangan mendahului menyerang orang. Ilmu silat bukan dipelajari untuk melakukan kekerasan, bukan pula untuk mencari kemenangan, atau untuk menyembongkan diri noleh. Karena itu, di zaman dahulu, ilmu silat hanya dipelajari oleh orang-orang yang lemah, yang tertindas dan bertenaga keciwi. Semua itu merupakan usaha untuk dapat membelah diri dari penindasan mereka yang satu edih kuat, apalagi tujuan ilmu silat. Selain untuk membelah diri dari penindasan mereka yang sewenang-wenang, suhu ilmu silat mengandung tiga unsur, Tiong Li. Pertama sekali, sebagaimana awal mulanya, ilmu silat adalah untuk menjaga kesehatan karena ilmu silat adalah olahraga yang baik sekali dan yang menyehatkan. Kedua, di dalam ilmu silat dimasukkan unsur seni tari yang indah, yang sesuai dengan kelemasan dan kelincahan gerakan seorang manusia atau bahkan meniru gerakan hewan. Dan unsur ketiga adalah seni bela diri itulah, akan tetapi, teucu, murid, melihat ada ilmu-ilmu sesat seperti yang dipergunakan oleh raksasa hitam dahulu, suhu. Apakah memang ada ilmu bersih dan ilmu kotor? Semua ilmu asal mulanya datang karena ada anugerah yang maha kuasa sebagai dayanya seng budi atau disebut budidaya yang menjadi kebudayaan manusia. Tidak ada yang bersih dan tidak ada yang kotor. Barulah ilmu itu menjadi bersih atau kotor setelah dipergunakan manusia. Ilmu apapun kalau dipergunakan untuk kejahatan, maka ilmu itu menjadi sesat. Seperti halnya sebatang pisau, pisau itu tidak dapat disebut baik atau buruk, melainkan pisau wajah saja. Setelah dipergunakan untuk bekerja di kebun atau di dapur, mengupas bahkan memotong sayuran, maka pisau itu baik, akan tetapi kalau pisau itu dipergunakan untuk menyerang orang, melukai atau membunuh, maka pisau itu menjadi buruk. Sebetulnya yang jahat itu bukan pisaunya, bukan pula ilmunya, melainkan manusianya. Semua itu hanya alat, ilmu silat pun dianugerahkan kepada manusia untuk dijadikan alat, yaitu sebagai olahraga, sebagai seni tari dan sebagai seni bela diri. Kalau dipergunakan untuk berbuat kejahatan, yang jahat bukanlah ilmu silatnya, melainkan orangnya. Kau ingat golok yang dipegang oleh raksasa hitam dahulu itu? Golok itu adalah sebuah pusaka yang langka didapatkan, kalau tidak salah golok itu adalah mestika golok naga yang tempatnya di gudang pusaka istana. Nah, biarpun mestika itu sebuah pusaka yang ampuh dan keramat sekalipun, kalau dipergunakan untuk kejahatan, maka tetap saja menjadi jahat sifatnya. Tergantung yang mempergunakannya. Kepintaran itu baik bagi manusia, akan tetapi bagaimana kalau kepintaran itu dipergunakan untuk menipu orang-orang lain yang bodoh? Tiong Li mengangguk-angguk mengerti. Baru berusia belasan tahun dia sudah mendengar banyak sekali tentang kehidupan dari gurunya yang arif bicaksana. Pencurian mestika golok naga itu menggegerkan kota raja. Terjadinya memang aneh sekali. Bukan pencurian biasa karena perbuatan itu dilakukan orang dengan terang-terangan. Seperti biasa, gudang pusaka itu dijaga siang malam oleh pasukan pengawal, tujuh orang banyaknya dan pengawal itu bukanlah prajurit biasa melainkan pengawal pilihan yang rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi pada malam hari itu, tahu-tahu pada keesokan harinya orang mendapatkan tujuh orang pengawal ini telah tewas semua dan di antara barang-barang pusaka yang demikian banyaknya, hanya sebuah saja yang helang, yaitu mestika golok naga. Kaisar menjadi marah dan mengutus para ahli menyelidikinya. Para jagoan istana yang berilmu tinggi memeriksa mayat ketujuh orang pengawal itu dan mereka mendapat kenyataan bahwa di antara para mayat ini terdapat tanda-tanda dengan ilmu apa mereka dibunuh. Ada yang terbunuh oleh pukulan pelek JLU, tangan geledek, yang mereka tahu merupakan ilmu pukulan dari Kunlun Pai. Ada pula yang terbunuh oleh senjata rahasia paku yang disebut Tau Kuteng, paku penembus tulang, yang biasa dipergunakan oleh para pendekar Butong Pai. Ada pula yang tewas karena pukulan Ang Seciang, tangan pasir merah dari Siaulim Pai dan ada pula yang tewas karena pukulan ilmu Tia Chiang, tangan besi dari Hoa San Pai. Tentu saja para jagoan istana melaporkan hal ini kepada Kaisar. Pada waktu itu kerajaan Song telah pecah berantakan oleh serangan kerajaan Chin yang menyerang sampai ke kota Raja Kai Feng. Kaisar beserta seluruh keluarganya tertawan dan dibuang. Semua ini adalah akibat pengkhianatan Jin Kui yang bersekutu dengan kerajaan Chin, sehingga kerajaan Song menjadi berantakan. Akan tetapi, seorang pangeran bernama Song Kau Chung berhasil tidak tertangkap oleh bangsa Yuchen dan Song Kau Chung melarikan menyeberangi sungai Yang Che. Adik Kaisar yang melarikan diri dan atau kerajaan Chin diri ke selatan. Di selatan ini, Song Kau Chung naik tahta dan kerajaan Song berdiri kembali dalam tahun 1127. Akan tetapi karena kekuasaan kerajaan Song hanya berada di sebelah selatan sungai Yang Che, maka kerajaan itu dinamakan kerajaan Song Selatan. Daratan Kuna Kembal terpecah menjadi dua. Di sebelah utara sungai Yang Che berkuasa kerajaan Chin, dan di sebelah selatan sungai itu berkuasa kerajaan Song. Akan tetapi kerajaan Song Selatan ini amat lemah sehingga Kaisarnya terpaksa harus membayar upeti kepada kerajaan Chin. Memang tidak selamanya Song Selatan tunduk. Adakalanya terjadi pertempuran sengit antara kedua kerajaan itu. Akan tetapi dalam kerajaan Song Selatan, kekuasaan yang besar berada di tangan kaum cuong tanah yang tidak merasa berkepentingan untuk merebut daerah sebelah utara sungai Yang Che, maka pertempuran itu tidak pernah menjadi peperangan umum. Sebaliknya, kerajaan Chin sendiri juga tidak memandang penting untuk merebut daerah kerajaan Song, karena daerah pertanian di selatan tidak menarik bagi mereka yang berasal dari bangsa nomad berkuda. Yang terjadi adalah perang dingin. Dan yang lebih banyak mengadakan perlawanan kepada bangsa Chin adalah orang-orang Kang O, para pendekar yang masih mendendam dan membenci bangsa Chin yang telah menguasai kerajaan Song dan memaksa kaisarnya pindah ke selatan sehingga kerajaan Song menjadi sebuah negara yang lemah dan nampaknya seperti sebuah pemerintahan yang mengungsi. Para pendekar banyak yang seringkali bentrok dengan pasukan Chin di sepanjang perbatasan dan sepak terjang. Para pendekar ini kadang memusingkan kerajaan Chin karena mereka banyak kehilangan anak buah yang terbasme oleh pa pendekar. Dalam keadaan seperti itulah tiba-tiba saja mestika golok naga itu lenyap dicuri orang dalam gudang pusaka istana kerajaan Song. Ketika kaisar Song Kau Cung mendengar bahwa ada tanda-tanda bahwa yang membuhuh para pengawal adalah orang-orang dari empat perkumpulan besar Siaw Lin Pai, Butong Pai, Hoa San Pai dan Kun Lun Pai, kaisar menjadi marah. Kaisar mengutus para jagoannya membawa pasukan untuk mendatangi partai-partai itu. Akan tetapi, para jagoan istana sendiri tidak percaya bahwa keempat partai yang biasanya amat setia itu mencuri golok pusaka dan mendatangi mereka bukan untuk melakukan penangkapan, melainkan mengajak mereka berunding membicarakan perkara pencurian itu. Para ketua keempat partai perselatan itu berjanji akan berusaha mencari pencuri yang selain mencuri golok pusaka juga telah melakukan fitnah kepada nama perkumpulan mereka berempat. Mereka mengutus murid-murid pilihan mereka untuk menyebar dan melakukan penyelidikan, kalau perlu sampai ke sebelah utara sungai Yang Cek Yang. Para ketua empat partai besar itu mengadakan pertemuan sendiri dan mereka terutama membicarakan. Murid-murid mereka yang menjadi tokoh kelas tiga, yang mengadakan pertemuan di Liong San akan tetapi tidak pernah kembali. Mereka lalu mengutus murid-murid lain menyusul ke sana dan mendapatkan empat orang murid itu telah lewas dan mayat mereka telah menjadi kerangka. Mereka mengenali mereka dari pakaian dan senjata-senjata mereka saja. Omitohut. Jelas ini tentu perbuatan si pencuri itu dan dia tentu bukan pencuri sembarangan. Di balik perbuatannya mencuri ini agaknya terkandung maksud yang lebih besar lagi, pertama, untuk mengadu domba antara para partai dan kerajaan sang, dan kedua untuk membingungkan para tokoh partai itu sendiri agar saling tuduh dan terjadi perpecahan. Pendeknya, di balik pencurian golok pusaka itu terkandung maksud untuk semakin melemahkan kerajaan sang, kata ketua Xiaoling Pai yang jelas, orang yang mencuri golok pusaka itu adalah seorang yang ahli banyak macam ilmu dan dia lihai sekali, kami mencurigai bangsa Ye Uche yang berdiri di balik semua ini sambung ketua Butong Pai ketika keduanya mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah itu. Bangsa Ye Uche pertama-tama menjalin persahabaran dengan kerajaan sang hanya ketika mereka hendak menundukan bangsa hitam dan membutuhkan bantuan. Setelah mereka mengalahkan bangsa hitam, kini mereka hendak menguasai sang dengan berbagai kera, benarlah demikian. Dahulu, bangsa hitam yang merupakan gangguan bagi kita, dan kini ternyata bangsa Ye Uche setelah kita bantu mengalahkan bangsa hitam, menjadi pengganggu yang lebih kejam lagi. Di sepanjang perbatasan mereka selalu memikin kacau dan mengganggu rakyat jelata. Harapan kita satu-satunya terlepak kepada Jenderal Gak Hui yang berjaga di garis terdepan. Hanya Jenderal Gak itulah yang akan mampu menghancurkah bangsa Ye Uche dengan kerajaan Chin mereka kata pula ketua Siao Lim Pai. Kalau hendak menemukan lagi golok pusaka itu, kita harus menjara ke daerah kekuasaan Chin di utara, Omitohut kata-kata tu Ye U benar. Mari kita kirimkan murid-murid kita masing-masing untuk mencari ke sana. Kalau kita tidak dapat menemukan golok itu, tentu Kaisar akan memandang kepada kita dengan curiga, apa yang dibicarakan kedua orang ketua partai besar ini memang sebenarnya. Pada waktu itu, terdapat seorang Jenderal yang setia kepada Kerajaan Sang, yaitu Jenderal Gak Hui. Kalau saja Kaisar menuruti kehendak Jenderal ini yang bermaksud menghajar bangsa Ye Uche dengan kekerasan, mungkin Kerajaan Sang tidak sampai jatuh. Akan tetapi, Kaisar dipengaruhi oleh seorang menteri bernama Jin Kui, seorang yang berjiwa pengkhianat sehingga Kaisar melarang Gak Hui untuk memukul pasukan Chin dan lebih suka mengeluarkan harta benda untuk membayar upeti kepada bangsa Ye Uche. Jenderal Gak Hui menjadi penasaran. Dia menghadap Kaisar dan mengusulkan untuk membangun pasukan rakyat besar-besaran untuk merebut kembali daerah utara. Namun, Perdana Menteri Jin Kui membujuk Kaisar dengan alasan bahwa kalau gagasan Jenderal Gak Hui itu dilaksanakan, maka Kerajaan Sang akan hancur sama sekali. Dan celakanya, Kaisar lebih percaya kepada Perdana Menteri Jin Kui sehingga Kaisar melarang Jenderal Gak Hui untuk mengadakan penyerbuan ke utara. Jenderal Gak Hui adalah seorang panglima yang amat setia maka dia pun menaati perintah Kaisar dan menahan pasukannya di perbatasan, tidak bergerak maju lagi. Akan tetapi di mana terdapat pasukan Jenderal Gak Hui, daerah itu pasti aman dan tidak ada pasukan Jin berani mengganggu rakyat jelata. Oleh karena itu, nama Jenderal Gak Hui disanjung dan dipuja rakyat sebagai pembela dan pelindung rakyat jelata. Demikianlah keadaan Kerajaan Sang pada waktu itu. Nampaknya saja aman tidak ada perang, akan tetapi sesungguhnya Kerajaan ini selalu mengalah kepada Kerajaan Jin dan mengiring upeti, bahkan banyak pelanggaran dilakukan pasukan Jin di perbatasan. Hal ini membuat para pendekar menjadi dongkol sekali dan merasa terhina karena kedaulatan mereka terinjak-injak oleh bangsa Ye Uchen yang mereka anggap sebagai bangsa biadab dari utara. Seng waktu meluncur dengan amat cepatnya dan 10 tahun telah lewat sejak Tiong Li menjadi murid kakek yang hanya dikenalnya sebagai Pek Hang Sanjin. Dia telah menjadi seorang pemuda remaja berusia 15 tahun yang bertubuh seperti seorang pemuda dewasa saja. Tinggi tegap dengan dada yang bidang. Wajahnya yang sederhana itu tampan dan gagah dan semudah itu dia telah mempelajari banyak macam ilmu. Bukan saja ilmu silat yang tinggi, melainkan juga ilmu bakat tulis dan ilmu keagamaan yang membuatnya berpandangan jauh dan mendalam mengenai kehidupan. Pada suatu sore, seperti biasa setelah selesai melakukan tugas pekerjaannya, Tiong Li berlatih silat seorang diri di pekarangan depan rumah. Mu'ia mula dia bersilat tangan kosong, gerakannya lambat dan mantap, akan tetapi setiap gerakan tangannya mendatangkan angin yang membuat daun-daun dan bunga-bunga di pekarangan itu bergoyang-goyang. Makin lama gerakannya menjadi semakin cepat sehingga akhirnya tubuhnya tidak nampak jelas dan hanya bayangannya saja yang berkelebat ke sana-sini. Ada seperempat jam dia bersilat tangan kosong, lalu menghentikan gerakannya. Ada sedikit keringat membasahi dahinya akan tetapi pernapasannya biasa saja, tidak ternah. Kemudian dia memungut sebatang kayu kering yang panjangnya seperti panjang pedang atau golok dan mulailah dia bersilat lagi, kayu itu dimainkan seperti orang memainkan sebatang golok. Membacok sana-sini, menangkis dan menusuk. Gerakannya seperti juga tadi, mula-mula lambat dan mantap, semakin lama semakin cepat sehingga akhirnya tubuhnya lenyap terbungkus gulungan sinar kehijauan dari kayu yang dimainkannya. Seperempat jam kemudian dia berhenti lagi. Bagus, Tiong Li. Kulihat engkau sudah mendapat kemajuan terdengar teguran dan Tiong Li membalikkan tubuh, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya yang ternyata baru datang setelah sehari bepergian. Semua ini berkat bimbingan suhu kepada Teo Chu, murid, kata Tiong Li dengan suara mengandung rasa terima kasih, bukan, melainkan berkat ketekunan dan kerajinanmu, juga karena engkau memiliki bakat yang baik sekali. Berterima kasihlah kepada Tuhan, Tiong Li ketahuilah. Bahwa manusia itu sebenarnya hanya sekedar alat yang dipergunakan Tuhan untuk melaksanakan kekuasaannya. Oleh karena itu, yang pandai itu adalah Tuhan, yang kuasa adalah Tuhan. Manusia yang bijaksana selalu akan menyerah pasrah kepada kekuasaan Tuhan dan selalu berusaha untuk dapat menjadi alat yang baik sehingga dapat dipergunakan Tuhan, akan tetapi suhu. Bukanlah segala daya upaya itu usaha manusia. Untuk mempelajari sesuatu, bukankah manusia harus menggunakan pikirannya Om Itohut? Tidakkah engkau melihat bahwa yang dinamakan pikiran itu pun pemberian Tuhan pula? Kita terlahir dengan sempurna, dengan segala peralatan yang serba lengkap, tentu dimaksudkan agar kita mempergunakan semua itu dengan sebaiknya. Adalah suatu kesombongan kosong kalau seseorang membanggakan dirinya sebagai yang pintar dan yang berkuasa. Manusia itu tanpa kekuasaan Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Baru mengatur tumbuhnya rambut sendiri saja tidak mampu. Bahkan tumbuhnya rambutnya pun diatur oleh kekuasaan Tuhan. Segala sesuatu ini diatur oleh kekuasaan Tuhan, karena itu, sudah semestinya kalau kita menyerah dengan tulus ikhlas kepada kekuasaannya, kalau kekuasaan Tuhan sudah menghendaki kita mati, sewaktu-waktu kita dapat saja mati tanpa ada apapun yang akan mampu mencegahnya. Tiong Li menundukkan kepalanya dan pada saat itu dia merasa seolah semua bulu di tubuhnya bangkit berdiri. Terasa sekali olehnya bahwa hidupnya ini, luar dalam, dikuasai oleh kekuasaan Tuhan dan bahwa dia sesungguhnya adalah tidak memiliki kekuasaan apapun, keyakinan ini menebalkan imannya bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan, dan tugas manusia hanyalah berusaha sedapat-dapatnya. Kalau menghadap kebahaya, berusahalah untuk menghindar. Kalau sakit berusahalah untuk berobat sampal sembuh. Untuk keperluan hidup seperti makan pakaian dan tempat tinggal berusahalah untuk mendapatkannya dengan bekerja. Hanya itu tugas manusia. Berusaha sebaik mungkin. Adapun bagaimana hasilnya, terserah kepada kekuasaan Tuhan yang mengaturnya. Suhu, harap jangan bicara tentang kematian, karena betapapun juga, Teocu masih ingin melihat Teocu dan Suhu dalam keadaan sehat selamat. Omi Tohut, siapa takut akan kematian, berarti belum dapat mengambil sikap menyerah sebulatnya kepada kekuasaan Tuhan. Nah, bangkitlah, Tiong L.I. dan duduk di sini. Pinceng hendak menceritakan hal-hal yang menimbulkan perasaan tidak enak di hati Pinceng duduklah, mereka duduk di atas bangku yang berada di pekarangan itu. Setelah mereka duduk, Tiong L.I bertanya, Suhu pergi sejak pagi, kini pulang membawa berita apakah, Suhu berita yang buruk sekali, Tiong L.I. Omi Tohut, apakah ini merupakan tanda bahwa kerajaan Song akan lenyap dari permukaan bumi ini? Ketahuilah, Jenderal Gakhui yang menjadi tumpuan harapan rakyat untuk membebaskan mereka dari ancaman bangsa Ye Uchen, bukan saja diperintahkan menghentikan gerakannya dan bahkan dipanggil untuk pulang ke kota raja oleh Kaisar. Padahal, kalau pasukan Jenderal Gakhui sampai ditarik mundur, berarti pertahanan ditapal batas akan menjadi lemah sekali dan pasukan Chin akan dengan mudah menyerbu ke daerah Song, Akan tetapi, sebagai seorang panglima tentu saja Jenderal Gakhui tidak dapat menolak perintah Kaisar, itulah Jenderal Gakhui adalah seorang panglima yang setia lahir batin, tentu akan menaati semua perintah Kaisar, bahkan rela mengorbankan nyawa demi negara. Akan tetapi perintah Kaisar itu sungguh aneh sekali. Jenderal Gakhui amat dibutuhkan di garis depan, mengapa malah dipanggil pulang? Dan desas-desus yang Pim Cheng terima mengkhawatirkan bahwa semua ini adalah ulah Perdana Menteri Jenderal Gakhui yang mempengaruhi Kaisar. Padahal bukan rahasia lagi bahwa Perdana Menteri Jenderal Gakhui adalah seorang yang licit bahkan mencurigakan, ada persangkaan bahwa dia bersekutu dengan pihak bangsa Yew Chen akan tetapi, kalau benar demikian, kenapa dia dipercaya oleh Kaisar, suhu itulah. Kaisar tidak percaya bahwa Perdana Menteri Jenderal Gakhui sesungguhnya adalah seorang Menteri Durna. Dia lebih percaya pada Menteri yang hianat itu daripada seorang panglima besar yang setia seperti Jenderal Gakhui. Inilah sebabnya Pim Cheng mengatakan bahwa barangkali semua ini merupakan tanda bahwa kerajaan Song sudah tiba saatnya untuk hancur dan lenyap dari permukaan bumi, suhu, mengapa sedemikian jauhnya? Mengkhawatirkan. Sampai. Banyak tanda-tandanya, Tiong Li. Dan engkau ingatlah selalu, sebagai seorang laki-laki sejati, pantanglah untuk menjadi seorang pengkhianat. Orang laki-laki harus tiga kali berbakti dalam hidupnya. Berbakti. Kepada Tuhan, berbakti kepada negara dan berbakti kepada orang tua. Kalau satu di antaranya dilenggar, dia bukan laki-laki sejati. Ingatlah semua ini, Tiong Li Teo Chu akan selalu mengingat dan menaati semua nasihat suhu. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang bergelap dan nyaring sekali. Hahaha, kalau engkau laki-laki sejati, bersiaplah engkau untuk membuat perhitungan denganku. Kakek tua bangka guru dan murid itu menengok. Ternyata di situ telah berdiri dua orang, yang seorang adalah raksasa hitam yang pernah mereka lihat sepuluh tahun yang lalu, yang memakal nama si Golok Naga, dan orang kedua adalah seorang kakek yang kecil pendek dan demikian kurusnya sehingga seperti kerangka terbungkus tulang dan mukanya mirip tengkorak titik. Om Itohut, engkau datang lagi, Sobat. Sekarang apakah yang kau kehendaki? Tanya Pek Hang Sanjin dengan sikapnya yang tenang sekali. Hahaha, apalagi yang ku kehendaki? Ini tentu bocah yang dulu kau selamatkan itu. Aku datang untuk membunuh kalian berdua Om Itohut, sampai sekarang engkau belum juga menyadari kesesatanmu, Sobat. Akan tetapi Tiong Li tidak sesabar gurunya. Si Golok Naga. Aku mengerti mengapa engkau hendak membunuh aku dan Suhu. Aku telah melihat bahwa engkau membunuhi empat orang tokoh partai besar itu dan aku telah mendengar bahwa engkau lah pencuri Golok Pusaka dari Istana. Engkau tidak ingin. Kenyataan semua itu tersiar, bukan? Engkau pencuri jahat, sudah mencuri maslah hendak melempar fitnah kepada orang-orang lain, bocah keparat mampuslah bentak si Golok Naga dan dia sudah menubruk maju dengan kedua tangan membentuk cakar. Jari-jari tangan besar yang membentuk cakar itu berbahaya sekali. Kalau sampai cakar itu dapat mencengkeram kepala Tiong Li, tentu kepala itu akan remuk dan orangnya tewas. Akan tetapi Tiong Li sekarang bukanlah anak berusia lima tahun seperti sepuluh tahun yang lalu. Dia telah menjadi seorang remaja yang amat lihai maka cengkeraman itu dapat dihindarkannya dengan lompatan ke kiri. Ketika raksasa hitam itu mengejar dan menampar dengan tangan kanannya, Tiong Li menangkis dengan lengan kirinya sambil mengerahkan tenaga Sien Keng. Dukul tubuh Tiong Li tergetar ke belakang akan tetapi si raksasa hitam itu pun mundur dua langkah. Bagus, engkau agaknya telah memiliki sedikit kepandaian bentak raksasa hitam itu dan kini dah menyerang kalang kabut dengan pukulan-pukulan yang amat dasyat. Tiong Li melawan, mengelak, menangkis dan bahkan membalas memukul dengan tidak kalah dasyatnya. Pemuda ini telah mempelajari ilmu silat tinggi dari kakek HWSO tua itu, dan juga sudah menghimpun tenaga sakti yang cukup kuat. Pertandingan antara mereka berjalan dengkan seru dan seimbang. Pek Hang Sanjin yang ingin melihat kemajuan muridnya, sengaja tidak mau menolong muridnya andai kata muridnya terancam bahaya. Si raksasa hitam merasa penasaran sekali. Sampai dua puluh jurus sama sekali dia tidak mampu mendesak Tiong Li dan pertandingan berjalan seimbang. Dia tidak mau mempergunakan senjata karena merasa malu kalau harus bersenjata melawan seorang pemuda remaja yang bertangan kosong. Akan tetapi, agaknya tengkorak hidup yang datang bersama si golok naga itu tidak bersabar lagi. Dua kali tangannya mendorong ke depan dan terdengar suara berciutan. Pek Hang Sanjin sendiri terkejut melihat kukulan jarak jauh yang demikian hebat. Dia hendak menangkis, akan tetapi terlambat. Tiong Li tiba-tiba didorong oleh tenaga yang amat dasyat dan dia terhuyung ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh si golok naga untuk menghantamnya dengan tangan kiri yang tepat mengenai dada Tiong Li. Pemuda ini terpental ke belakang dan roboh, tak dapat bergerak kembali dan tingsan. Sementara itu, Pek Hang Sanjin sudah menangkis pukulan jarak jauh yang kedua, juga dengan dorongan tangannya dan keduanya masing-masing tertolak ke belakang. Si tengkorak hidup mengeluarkan suara melengkel-lenggi dan dia lalu menyerang HWSO tua itu dengan pukulan-pukulan tangan terbuka yang mengeluarkan suara berciutan. Akan tetapi HWSO tua itu mengimbanginya dengan dorongan-dorongan tangannya. Melihat kawannya sudah bertanding melawan HWSO tua itu dan si pemuda sudah roboh dan tentu tewas oleh pukulan tangan kirinya, raksasa hitam kini menerjang HWSO tua dan mengeroyuknya bersama si tengkorak hidup. Karena maklum akan kelihayan HWSO tua itu, si raksasa hitam telah mencabut goloknya yang nampak hebat, yaitu golok naga. HWSO tua itu bersikap tenang namun gerakannya cepat bukan main. Semua sambaran golok dapat dielaknya dengan mudah dan hal ini membuat si pengkorak hidup menjadi penasaran sekai. Dia terkenal sebagai seorang sakti, guru dari golok naga, dan sekarang dia harus mengeroyok HWSO itu berdua muridnya. Dengan pengerahan tenaga dia lalu mendorong dengan kedua telapak tangannya sambil mengeluarkan teriakan melengking. Hiyaaaih! Tanda seru omito hutpek, Hang Sanjin berseru kaget dan dia menyambut dorongan kedua tangan si pengkorak hidup itu dengan tangannya. Tangan kanan itu bertemu dengan dua tangan si pengkorak hidup dan melekat. Mereka saling dorong dan terjadilah adu kekuatan Sinkang yang menegangkan. Melihat kesempatan baik ini, si golok naga tidak mau menyianyakannya dan dia pun melompat ke depan, mengangkat goloknya tinggi-tinggi dan membacok ke arah kepala Pek Hang Sanjin. Akan tetapi Pek Hang Sanjin menggerakkan tangan kirinya, mendorong ke arah penyerang itu dan sebelum golok mengenai kepalanya, lebih dahulu tubuh si golok naga terkena dorongan tangan kiri itu dan dia terlempar sampai tiga tombak jauhnya dan jatuh berdebuk dengan keras. Ketika dia bangkit lagi, mukanya berubah pucat dan mulutnya menyeringai kesakitan.